oh iya ini ada satu ujungnya nih, ini ada colokan apa ini, kemana ini colokan ini adalah lampu ponsel ya lampu ponsel, LED LED street fungsinya untuk apa nih pak? kalau malam ini kan mati semua lampu oh nyala nih otomatis nyalanya jadi ini fungsinya untuk tikus oh tikus takut sama ini ya? iya cahaya ya, dia kan kurang gak suka cahaya ini cara saya saja saya gak tau apakah berfungsi secara baik atau tidak tapi yang jelas selama ini saya pakai lampu, dengan pakai ini saya rasa bisa, ya sedikit mengurangi lah tikus gak bisa kita larang kan dimana dia hidup kan itu masalahnya tapi mungkin dengan lampu ini bisa kelihatan juga lah iya tikus-tikusnya bisa kelihatan kan tikusnya malu kalau kesini kelihatan karena ada lampunya jadi sebenarnya ini aja sih sebenarnya sangat menarik iya, jadi kita improvisasi aja bagaimana yang bisa kita buat yang ada bagus ya bisa, cocok mengurangi risiko kematian dan sebagainya karena kalau disini kalau sempat aja kelinci jatuh aja dari sini lewat pasti, udah pasti dari kucing karena di sini musang juga banyak ada musang juga? ada musang di belakang itu banyak di belakang itu kan tanah kosong tuh banyak musang jadi resiko kalau gak saya iya, musang banyak banyak, benar serius masih ada lah ya, bukan banyak makanya saya jaga betul makanya saya cari buat ini lah nah ini juga nih pak ini apa sebenarnya nah ini lah ya jadi sebenarnya kan orang kalau kita beli kelinci kan kita pengen tahu nih kelinci ini sudah udah kawinkah gitu kan sudah lahirnya kapan disapinya kapan biar tahu ini kan kalau dia nanti ini kan kawin tanggal 23 23 bulan 10 dia insya Allah akan lahir berarti 23 bulan 12 sudah lepas sapi kan jadi memang betul-betul di sini teman-teman ya dua bulan saya baru ini kan apa ditulis di catar lah jadi kan gak kira-kira ini umur berapa? akhir-akhir 3 bulan kadang belum kita juga gak tahu disini ini ada buktinya kawinnya tanggal sekian lahirnya kan perkiraan tanggal sekian oh disini berarti harus sapi betul teman-teman nah ini untuk apa manajemen dari kawin juga ya iya manajemen kandang lah ya supaya kandangnya itu kelinci nya nanti betul-betul pada saat jual itu siap siap jual siap jual siap jual di karang-karang ya baru usia 1 bulan udah dijual kan beresiko kan kasihan yang belinya beresiko ya apa kita menjolimi binatang menjolimi binatang menjolimi pejualan membelinya gitu itu yang saya gak mau makanya saya buat biar tahu ini ini saya buat tulisan gini ini tulisannya gini ya jadi nanti kalau yang nanya apa yang jual yang beli udah tahu ini ini jangan salah nyimpen hahaha iya insya Allah nah teman-teman sudah banyak kita dapat ilmu dari Pak Napril selaku pemilik peternakan Ibis Rabbit di Medan teman-teman yang buat mau datang kesini mau beli kelinci mau beli belajar belajar lah mau apa silahkan Bapak Napril terbuka ya terbuka sangat-sangat terbuka untuk belajar karena tempatnya juga nyaman ya bapak standby disini terus tiap hari ya sabtu minggu saya yang dikandang sabtu minggu ya tapi kalau hari lain saya kerja bapaknya masih kerja iya tapi karena mau pensiun iya nah pensiun belum dikasih sama bos oh belum dikasih ya iya tapi kalau misalnya malam pun sekali-sekali saya bisa buka kandang malam karena kalau malam pun kalau Bang Fajar kemari ini terang kayak pasar malam terang sop terang-terangnya karena lingkungan terang udah itu saya kasih lampu semuanya jadi terang sekali-sekali ya tapi asal dikonfirmasi dulu ya Pak saya boleh jangan tiba-tiba jam 12 Pak saya datang jangan juga Pak nah teman-teman sudah banyak ilmu yang kita dapat dari sini ya teman-teman bisa datang kemari tadi sesuai kata Pan April boleh datang kemari kapan setelah tapi beliau standby disini satu minggu tapi konfirmasi dulu Pak iya siap-siap nomor teleponnya boleh nomor telepon di deskripsi nanti ditulis di deskripsi teman-teman cari saja disitu jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih banyak Pan April sukses terus Pak makasih Pak terimakasih